Intro Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purbalingga gelar kegiatan gugus tugas pengawasan konten internet untuk bekali relawan patroli cyber dalam tugas pengawasan. Hal ini dilakukan agar mereka dapat melakukan pengawasan konten kampanye secara maksimal di dunia maya. Jelang Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purbalingga melakukan pembekalan terhadap para relawan patroli cyber yang dibentuknya. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melakukan tugas pengawasan kampanye. Hal ini disampaikan anggota bawaslu Purbalingga, Wawan Eko Mujito saat kegiatan gugus tugas pengawasan konten internet di Aulatin Katering Purbalingga. Wawan Eko Mujito mengatakan, dua pemateri dihadirkan saat kegiatan yakni pelaksana tugas Kasih Humas Polres Purbalingga, Ibda Ukti Isianto dan jurnalis Rudal Afgani Dirgantara. Menurut Wawan, saat ini pengawasan konten kampanye di dunia maya sangat penting dilakukan pihaknya. Dalam melawan hoaks, politisasi sahara, dan ujaran kebencian. Ya, jadi untuk kegiatan hari ini adalah pelatihan gugus tugas pengawasan konten internet. Jadi di mana nanti teman-teman yang tergabung di dalam gugus tugas ini dapat bersama-sama dengan bawaslu mengawasi konten-konten yang ada di internet terkait dengan hoaks, ujaran kebencian, politisasi sahara, dan sebagainya. Karena diharapkan nanti bisa bekerjasama, membantu bawaslu Kabupaten Purbalingga untuk bersama-sama mengawasi konten-konten yang ada di internet dalam masa kampanye ini. Dengan adanya pembekalan dan peningkatan kapasitas relawan patroli cyber, diharapkan dapat membantu bawaslu dalam melakukan pengawasan konten kampanye di dunia maya. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, Mewartakan.